Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Kami juga hadir sekarang di channel Facebook Mengenal Alam Guys, hati-hati pada keadaan semacam ini guys Ketika kita naik motor tiba-tiba ada terbesar menyalip dari sisi luar atau dari sisi kanan kita Apa yang bisa terjadi ya guys Ini analisanya guys Ketika kita naik motor semacam ini Maka bagaimana nih aliran udara sekitarnya Seperti ini guys Semakin cepat kita mengendarai motor Maka kita bisa merasakan udara yang menerpa kita juga semakin besar, semakin cepat Nah, di daerah ini guys Ternyata ini adalah kecepatan angin yang paling besar guys Di sini juga sama dibandingkan di daerah sini guys, ini kecepatan anginnya kecil karena belum dilalui Tiba-tiba Guys, ada terbesar yang menyalip dari sisi kanan Sopir bisa memperkirakan jarak ini jauh Dan kita bisa melihat jarak ini masih jauh Tapi perhatikan guys Analisa ini Ini adalah Aliran udara dengan kecepatan angin kecil Karena belum dilalui Sedangkan di sini tadi kita sudah mengidentifikasi ini aliran Kecepatan udaranya adalah besar Sedangkan di sini Ini menjadi sangat-sangat besar guys Kecepatan anginnya sangat besar Karena double guys dari truck dan dari motor kita Nah, ini guys ada sebuah teori fisika Namanya prinsip Bernoulli Prinsip Bernoulli ini sama-sama mengalirkan fluida Kalau ini adalah air, kalau ini adalah udara Tapi sama-sama fluida guys Air dialirkan pada luas penampang besar Lalu masuk ke luas penampang kecil Sehingga di sini Aliran ini sangat lambat guys Atau kecepatan alirnya kecil Sedangkan ketika masuk di daerah ini Karena dia terlekuk sama dengan yang ini guys Ini menjadi kecepatan alirnya besar Apa yang terjadi guys? Ternyata gelembung udara di sini mengecil Artinya fluida atau jajah air penekan Dia punya tekanan yang besar Sehingga gelembungnya kecil Jadi ketika air ini mengalir pada Luas permukaan yang besar Maka tekanannya besar guys Sedangkan ketika masuk di kecepatan fluida Dengan kecepatan tinggi atau besar Maka lihat gelembungnya membesar Artinya tekanan rendah Gelembungnya membesar guys Jadi di sini kecepatan fluida besar Maka tekanannya rendah Wow guys tunggu Di sini tadi ada kecepatan angin Atau aliran fluida dengan sangat-sangat besar guys Sehingga di sini tekanannya jadi sangat rendah Tuh bahaya kalau begitu Iya karena di sini tekanan sangat rendah Ini normal Ini rendah Ini sangat-sangat rendah Apa yang terjadi? Boom Kita akan seperti merasa tertarik ke truk ini guys Ini bukan perasaan guys Sebenarnya kita benar-benar tertarik ke truk besar ini guys Karena tekanan di sini sangat-sangat rendah Tekanan rendah disebabkan kecepatan angin sangat-sangat besar Seperti prinsip Bernoulli Oke Saksikan praktikumnya Saya akhiri ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhatikan guys Ternyata dia Taling mendekat Sekali lagi guys Sekali lagi perhatikan Perhatikan dua bulu ini Wow Dia semangat Taling mendekat guys